Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya pajar utaka di video kali ini saya mau membuat cairan gelembung sabun dan ini saya akan kemas di botol-botol yang sudah saya siapkan botol-botol ini bisa dijual bebas teman-teman bisa membeli di toko-toko plastik ini botol Almond dijual per 100 buah aja di harganya sekitar 100 sampai 100 lebih lah isi 100-100 ribuan nah jadi saya disini hanya membuat contoh dua botol nanti teman-teman bisa buat sendiri jika ingin membuat dengan jumlah yang banyak nah disini saya hanya menggunakan dua botol saja sebagai contoh dari pembuatan sampai pengemasannya nah disini saya menggunakan tiga bahannya yaitu CMC ABS dan soda as nah ini tiga bahan pokok untuk pembuatan gelembung sabun pertama kita masukkan soda as lalu yang kedua CMC satu sendok setelah itu kita masukkan ABS nah cara ini teman-teman ini akan memudahkan untuk melarutkan CMC nya ketimbang kita menggunakan air terlebih dahulu nah jadi ini lebih praktis untuk melarutkan CMC jadi kita bisa membuat secara dadakan lalu ketiga bahan ini kita aduk sampai merata nah ini CMC nya sudah tidak menggumpal teman-teman karena bahan ABS ini sifatnya panas mungkin itu yang menyebabkan CMC cepat larut lalu kita tambahkan air sedikit-sedikit terus kita aduk-aduk ini busanya cukup banyak teman-teman jadi kita menggunakan tiga bahan untuk pembuatan gelembung sabun yaitu ABS soda as dan CMC ini bisa teman-teman beli toko kimia nah ini busanya sudah cukup banyak teman-teman kita endapkan dulu nah ini hasil setelah kita endapkan busanya sudah mulai menurun lalu disini kita akan bagi menjadi dua tempat nah begitu juga teman-teman kalau menggunakan ember bisa dibagi dua tempat seperti ini gunanya untuk pewarnaan jadi kita bisa membuat dua warna disini lalu kita saring agar yang menggumpal menggumpal itu CMC nya tidak ikut ke dalam cairan yang sudah kita pisahkan setelah kita saring tinggal kita beri pewarna kita beri sedikit pewarna lalu kita aduk-aduk kedua wadah ini nah dia akan mempunyai warna biru dan warna pink nah kenapa saya bikin dua warna ini karena rata-rata anak-anak perempuan senang warna pink sedangkan yang anak laki-laki warna biru jadi kita dua warna ini sudah bisa mewakili anak-anak teman-teman nah sambil menunggu kita kemas kita buat stick tiupannya dulu disini kita menggunakan kawat dan benang wall lalu kita lilitkan di mesin yang sudah kita modifikasi dari kipas angin nah teman-teman bisa membuatnya juga sendiri kita bikin dua stick tiupan lalu kita lilitkan lagi setelah kawat sudah kita lilitkan dengan wall tinggal kita membentuk membentuk sebuah lingkaran untuk dijadikan alat tiupan gelembung sabunnya jadi cukup mudah teman-teman ini lumayan untuk kita coba untuk menjadi usaha karena modalnya tidak terlalu besar dan resikonya juga kecil tidak basi barang ini teman-teman setelah stick tiupan jadi kita rekatkan dengan lem tembak setelah itu kita tempelkan ke stick balonnya stick tiupan sudah jadi kita kembali lagi untuk pengemasannya disini kita sudah punya dua warna cairan gelembung sabun dan tinggal kita kemas ke dalam botol kita sudah punya dua botol cairan gelembung sabun untuk daya tarik kita modalkan stiker agar tampilannya seperti mainan dari pabrikan teman-teman jadi kita modalkan jadi dia lebih kelihatan mewah seperti mainan pabrikan stick tiupan dan balon gelembung sudah jadi siap dipasarkan nah hasilnya seperti ini teman-teman nah ini teman-teman stick tiupan sudah jadi balon gelembung sudah ditemas seperti ini nah jadi ini saya hanya membuat contoh dua jadi kalau teman-teman mau membuat banyak bisa menggunakan ember atau bab besar lalu teman-teman beli botol seperti ini ini bisa kita jual sepuluh ribu ini kalau kita indahkan satu hari ini hasilnya maksimal teman-teman ini karena kita bikin dada kan jadi balon gelembung ini semakin lama disimpan semakin bagus karena campurannya akan lebih menyatu ini busanya aja masih ada tuh oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ini menjadi ladang usaha buat teman-teman yang belum memiliki pekerjaan tetap ini kita bisa jalankan seperti ini ini biaya dan modalnya cukup murah teman-teman oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh